Intro Ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto adakan aksi di pertigaan FISIP UNSUD Mereka menuntut Jaksa Agung ST Buranudin tuntaskan pelanggaran HAM Berat meliputi kasus Munir, kasus Semanggi I dan kasus Semanggi II Intro Ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menggelar aksi di pertigaan FISIP UNSUD hari Jumat 10 September 2021 Mereka menuntut penyelesaian berbagai pelanggaran HAM Berat menyusul pengukuhan gelar Profesor bagi Jaksa Agung ST Buranudin di Geraha Widiatama Dalam aksi, mereka membawa sepanduk pertuliskan tuntaskan pelanggaran HAM Berat masa lalu Buranudin Prof. Abaiham Sedangkan pihak Polres Banyumas berjaga membuat berikade dengan kawat berduri dan menyiapkan personil untuk menjaga aksi berlangsung damai Presiden BEM UNSUD, Fahrul Firdausi, mengatakan aksi ini merupakan aksi damai yang ditujukan kepada Jaksa Agung untuk menuntaskan pelanggaran HAM Berat masa lalu Kasus HAM Berat yang dimaksud meliputi kasus Munir yang ditinggalkan dan kasus Semanggi I dan Semanggi II yang dianggap bukan pelanggaran HAM Berat Ia menjelaskan jika peradilan gagal memberikan keadilan dan menegakkan hak asasi manusia Yang kami permasalahkan adalah ketika beliau tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat di masa lalu Maka itu yang selalu dituntut dari puluhan tahun lalu Bahkan yang sampai hari ini beliau selalu tarik puluh Sementara, salah satu anggota Polres Banyumas Ibtu Manggala menjelaskan Betul, kasus pelanggaran HAM Berat Misalnya kasus Semanggi I dan kasus Pelanggaran HAM Berat Misalnya kasus Semanggi I dan kasus Pelanggaran HAM Berat Laporannya sudah diberikan, malah beliau mengatakan itu bukan kasus pelanggaran HAM Berat Terus digugat di PT UN menyatakan beliau bersalah beliau malah kasasi ke Mahkamah Agung Nah ini kan sangat melukai hati korban Sementara, salah satu anggota Polres Banyumas Ibtu Manggala menjelaskan, berikada dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Para mahasiswa mematuhi protokol kesehatan mereka menjaga jarak dan tidak melepas masker Kegiatan yang bersangkutan dengan masyarakat ya kan apalagi ini dengan kedatangan Jaksa Agung dan Ketua MA kita wajib melaksanakan pengamanan di sekitar lokasi dan untuk pengaturan harus terolongan Aksi damai tersebut berakhir dengan tertib Para mahasiswa membebarkan diri kurang lebih pada jam setengah sebelah siang Dari Banyumas Ahmad Nur Aji Wibowo Satoli TV Mewartakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya